Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini Jokastoy mau ngebahas nih ya, tentang tragedi Blood and Cheese yang menjadi sebuah tragedi ending episode pertama House of the Dragon Season 2. Ini sesuai dengan prediksi kita 2 tahun yang lalu ketika Jokastoy nge-breakdown posibilitas cerita apa yang akan kita dapat di season kedua House of the Dragon. Dan memang benar episode pertama itu diawali dan diakhiri dengan tragedi Blood and Cheese, Helena Targaryen yang kehilangan anak pertamanya. Tetapi kenapa nih dari semua netizen, dari semua penonton dan fans lover House of the Dragon dan juga sejarah Targaryen Fire and Blood ini Seperti kayak kurang puas ya dengan scene pembunuhan atau tragedi Blood and Cheese itu yang 100% berbeda banget dengan versi novelnya. Kurang intens, kurang berkesan, kayak udah gitu aja dan gak ada scene yang memorable banget yang membuat penonton itu kayak kena mental dan menyedihkan gitu ya teman-teman ya. Agak kurang banget. Aku udah top Marco top 100% suka banget dengan actingnya Fia Saban, pemeran Helena Targaryen, dari mulai tatapan wajahnya, matanya, raut wajahnya, itu udah keren banget acting dia ya. Menampilkan bagaimana kita kena shock, terakhir, anak kita dibunuh di depan mata, harus memilih siapa yang dibunuh padahal dua-duanya adalah anak kita, itu keren banget sih actingnya Fia Saban ya. Tapi kenapa scene yang penting kayak gini malah terasa kurang? Kenapa nih HBO merubah scene ini? Padahal di episode-episode sebelumnya di season pertama, bahkan HBO itu bisa meng-capture semua hal yang ada di novel itu dengan perfect banget di season pertama, bahkan dibumbui dengan inovasi yang mengungkap misteri-misteri yang gak terjawab di versi novelnya, yang gak pernah dieksplore oleh penulisnya GRR Martin. Tapi kenapa? Khusus adegan Blood and Cheese ini berbeda jauh dengan versi novelnya, bahkan banyak yang kecewa, tidak berkesan. Kita langsung bahas aja teman-teman. Bagi kalian yang belum join grup Spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya, link invite grupnya sudah aku pindih di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas, here we go. Jadi tragedi Blood and Cheese ini merupakan tragedi susulan setelah meninggal atau matinya Lusiris Velaryon yang dibunuh oleh Aemon Targaryen dan Veigar di Storm Anne. Dan juga menjadi tragedi pembuka Civil War, Perang Saudara Terbesar Targaryen. Kalau dihitung ini adalah Perang Saudara nomor 2. Perang Saudara nomor 1 itu pada zamannya King Maegor Targaryen yang membunuh pewarisata sesungguhnya. Nah itu Perang Saudara yang pertama, ini Perang Saudara yang kedua masuknya nih ya. Dance of the Dragon, The Greens and the Black. Oke, kalau versi novelnya, tragedi Blood and Cheese ini lebih sadis dan lebih intense ya teman-teman. Dimana diceritakan bahwa Blood and Cheese ini adalah sebutan bagi dua orang yang nantinya akan dihayar oleh Prince Daemon Targaryen. Membalaskan dendamnya karena kematian Lusiris Velaryon dengan langsung membunuh anak pertama pewarisata King Aegon II Targaryen. Kalau di versi seriusnya, Daemon itu tidak menyasar anak kecil. Dia malah menyuruh untuk membunuh langsung si Aemon Targaryen sebagai dalangnya yang membunuh Lusiris. Tapi kalau di versi novelnya, Prince Daemon itu lebih sadis atau kejam. Dia malah menyuruh untuk membunuh anak kecil, yaitu Prince Jaehaerys Targaryen yang masih berumur sekitaran 6 tahun gitu. Ini aku cerita yang versi novel dulu ya, biar nanti kita membandingkannya mudah. Di versi novelnya, Prince Daemon Targaryen mendapatkan informasi dari White Worm atau Misaria bahwa dia memiliki koneksi nih yang bisa dibayar dengan uang atau emas untuk membunuh dan melakukan pekerjaan yang keji gitu. Salah satunya untuk menghayar si Blood and Cheese ini. Blood itu adalah sebutan bagi seorang laki-laki yang dulunya itu bekerja sebagai sersan di City Watch of King's Landing. Jadi ini adalah sebuah grup tentara khusus King's Landing untuk menjaga King's Landing lengkap dengan jubah emas mereka. Atau sebutannya The Golden Cloak. Sedangkan Cheese itu adalah sebutan bagi tukang tangkap tikus di istana yang memang pada waktu itu sedang ada wabah tikus. Jadi sebenarnya yang memahami terowongan-terowongan rahasia di King's Landing dan jalur-jalur tikus setelah arah menuju ruangan-ruangan rahasia itu si Cheese. Sedangkan si Blood ini hanyalah mantan tentara yang ngikutin si Cheese ini untuk bekerja sama karena disuruh oleh Prince Diamond. Dengan sebuah surat yang ditulis An Eye for an Eye, A Son for a Son. Mata diganti dengan mata dan anak laki-laki diganti dengan anak laki-laki. Segera Blood and Cheese ini menemukan jalan menggunakan terowongan rahasia yang berada di King's Landing menuju ke ruangan di mana disana Princess Helena sedang bersama dengan ketiga orang anaknya. Yap, di versi novel ini lengkap ya bahwa Helena ini sudah memiliki tiga orang anak. Yaitu Prince Jaehaerys Targaryen, saudara kembarnya Princess Jaehaerys Targaryen, serta anak ketiga Helena yang paling kecil Prince Mailor Targaryen. Jaehaerys dan Jaehaerys, mereka ini saudara kembar dan berumur enam tahun. Sedangkan Mailor itu berumur dua tahun. Ketika mereka sedang berada di kamar, mereka dikejutkan dengan kedatangan Blood dan Cheese ini yang langsung membunuh para penjaga di depan pintu kamar di mana Blood langsung menangkap Mailor dan mengancam jika mereka semua berteriak, maka semuanya akan mati. Sedangkan Blood itu menangkap si Jaehaerys. Jadi mereka memang menyasar dua orang anak laki-laki. Queen Helena berkata, siapa kalian? Blood dan Cheese berkata, mereka lah debt collector. Sembari Cheese berkata, eye for eye, son for son. Aku hanya akan membunuh seorang anak laki-laki, tidak akan menyakiti yang lainnya. Melihat anak-anaknya dalam bahaya, Helena Targaryen malah menawarkan dirinya untuk dibunuh. Lebih baik ia mati daripada harus melihat anak-anaknya. Tetapi Blood menolak, ia menyasar anak laki-laki, bukan seorang istri. Queen Helena tidak bisa berkata-kata, ia hanya terdiam dan bersedih. Cheese pun berkata bahwa kalau Queen Helena tidak segera membuat pilihan siapa yang akan dibunuh, maka Blood akan memperkosa anak perempuannya Jaehaerys Targaryen dan membunuh mereka semua. Dan ini membuat si Queen Helena tambah ketakutan. Sambil terduduk dan bersipu, Helena pun menangis dan menyuruh Blood dan Cheese untuk membunuh anak paling bungsudia, Maylor. Helena berfikir mungkin Maylor masih kecil untuk memahami semua ini karena masih 2 tahun. Dan juga kalau ia memilih Jaehaerys, Jaehaerys adalah anak pertama dan pewaris tahta Aegon kedua Targaryen. Tetapi ini semua hanyalah game atau permainan yang dimainkan oleh Blood dan Cheese untuk menyiksa mentalnya si Helena. Cheese pun berkata dan berbisik kepada Maylor, Lihat itu, ibumu menginginkan kau mati. Helena tidak bisa berkata-kata lagi. Seketika langsung Blood menyayat leher Jaehaerys di depan Queen Helena dan membiarkan Maylor tetap hidup. Blood ini badannya sangat besar ya, dirijuduki Hawking. Blood pun mengambil kepala Jaehaerys yang berhasil. Ia penggal dan pergi dari sana. Queen Helena pun langsung berteriak sekencang-kencangnya dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan Helena malam itu dan teriakannya sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya di depan matanya dibunuh secara sadis, memecah keheningan malam itu dan membangunkan semua orang di Red Keep dan para penjaga. Blood dan Cheese pun segera kabur cepat dari King's Landing untuk mengambil imbalan yang dijanjikan oleh Prince Daemon. Tapi naas, Blood gagal kabur dari King's Landing karena dia tertangkap di Gate of the Gods, salah satu gate terbesar dan tembok di King's Landing dengan kepala Prince Jaehaerys Targaryen yang dia sembunyikan di dalam tas. Ia pun disiksa sampai mati untuk mengaku siapa yang menyuruhnya. Yap, itu adalah Prince Daemon. Sedangkan kalau Cheese, ini nggak tahu nasibnya kayak mana, tetapi Cheese ini berhasil kabur, teman-teman. Dan pihak The Prince itu nggak bisa nangkap si Cheese ini. Dan pada akhirnya, King Aegon memberikan titah untuk menggantung semua penangkap tikus Red Catcher di King's Landing. Wah, kasian banget dia yang nggak buat salah digantung hidup-hidup. Helena pun menjadi gila, nggak mau makan, dan kebingungan. Ia bahkan menolak untuk bertemu dengan anak bungsunya Maylor, yang dimana ia merasa bersalah sekali karena menyuruh Blood dan Cheese untuk membunuh Maylor, dan Maylor mengetahui hal itu. Oke, sampai di sini dulu nih. Itu yang terjadi di novel ya, dalam tragedi Blood and Cheese. Bener-bener intense, teman-teman ya. Apalagi kalau diceritakan seperti itu, dan dibaca langsung di novelnya. Nah, kalau versi filmnya, pasti kalian sudah tahu ya, gimana kurang berkesannya tragedi Blood and Cheese ini versi film. Dimana kalau di versi seriusnya, Prince Daemon itu meminta Blood dan Cheese untuk membunuh Aemon. Tetapi mereka kayak random aja, milih anaknya Queen Helena. Apalagi langsung Prince J. Harris. Maksud aku kenapa si Blood dan Cheese ini di versi episode 1 kemarin, kok kayak random gitu membunuh anak dari King Aegon. Padahal kan tujuan mereka membunuh si Prince Aemon. Kalaupun gak dapat Aemon, kan mereka bisa keluar aja gitu, berusaha untuk melukai Helena. Kemudian menyuruh Helena memilih anaknya, J. Harris atau J. Hera, untuk dipenggal atau dibunuh. Sebagai ganti bahwa mereka gak bisa nemuin Prince Aemon di King's Landing kepada Prince Daemon, karena mereka mau emas atau bayarannya. Kayak, hah? Kayak gak jelas aja gitu loh. Kurang kuat motifnya mereka ini tiba-tiba random membunuh gitu. Kecuali kalau memang Prince Daemon dari awal, sudah nyuruh bunuh Prince Aemon, kalau gak ketemu bunuh J. Harris gitu ya teman-teman. Jadi mereka cuma berpegang sama keinginan Prince Aemon, son for son, anak laki-laki dibayar dengan anak laki-laki. Maksudnya pembunuhannya gitu. Kemudian di versi film ini, si Maylor itu gak ada teman-teman. Jadi Helena itu cuma punya dua anak kembar aja, si J. Harris dan J. Hera. Si Maylor itu gak ada, tidak diperlihatkan. Padahal kalau di versi novelnya, anak ketiga Helena si Maylor ini, nantinya akan mati kalau gak salah ya guys. Pada event Civil War ini juga. Tapi kalau versi filmnya kayak buat simple aja, anaknya Helena itu cuma dua, J. Harris dan J. Hera. Sehingga gak ada tuh, dia harus memilih anak bungsu atau anak paling sulung, jadi kurang intense ya. Bisa juga si Maylornya ini belum lahir, atau masih dalam kandungan, atau belum lahir juga bisa. Dan juga di sini Helena tidak menawarkan dirinya untuk yang dibunuh. Dia malah menawarkan kalungnya kepada si Blood dan Cheese. Kalau di versi novel kan Helena menawarkan biar dirinya aja yang dibunuh, jangan anak-anaknya. Di sini juga tidak ada teriakan yang menggelegar banget dari Helena ketika anaknya itu mati. Di akhir, dia malah pergi ke kamarnya Allison yang sedang bercocok tanam dengan si Kristen Cole. Eh, ini malah tambah trauma si Helena melihat ibunya berkelakuan kayak gitu ya. Di versi serius, juga si Helena ini diancam untuk dibunuh, dan harus memilih mana anaknya yang akan dibunuh dan siapa yang laki-laki. Karena si Jaheris Jahera itu mirip banget dan memiliki rambut yang panjang. Helena langsung menunjuk Jaheris berpikir bahwa si Blood dan Cheese ini akan terkecoh gitu ya. Malah memilih Jahera. Tapi ternyata, Cheese mengetahui bahwa Helena ini hanya untuk mengecoh. Akhirnya malah beneran yang ditunjuk oleh si Helena ini, Jaheris pun langsung dibunuh. Banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Katanya Helena ini tidak suka dengan anak laki-laki terus dia langsung menyuruh. Sebenarnya enggak sih. Itu memang merupakan kayak ya pengecoh lah. Siapa tahu mereka terkecoh gitu ya. Tapi tentunya pasti Helena kena mental. Ia harus kehilangan anak perempuannya juga malam itu jika memang pengecoh dia itu sukses ya. Aduh, memang dah. Adegan teriak lirihnya Helena kena kehilangan anaknya versi novel diganti dengan actingnya Pia Saban dengan raut wajahnya yang keren banget, tatapan matanya yang shock, pikirannya yang enggak tahu mau mikir apa, langsung mengangkat anaknya Jahera untuk pergi kabur dari blood dan cheese menyelamatkan diri mereka dengan ala pengambilan gambar one shot gitu ya. Helena kebingungan mau pergi kemana dan akhirnya ke ruangannya kamar Allison. Ini aku acungin jempol dan top banget sih sama Pia Saban ya. Actingnya itu keren banget. Menggambarkan betapa mengerikannya melihat anak sendiri, darah daging sendiri itu dibunuh di depan matanya dengan sangat sadis. Dan juga di pagi harinya itu Helena sudah punya firasat tentang ketakutannya akan The Rats. Di sini menunjukkan kekuatan The Dreamer-nya si Helena. Bahkan Helena itu bergumam sambil berbisik gitu ya. Kalau kalian dengar di scene ini, memang agak kurang jelas suaranya. They only want the boys. Coba deh dengerin ya. Di sini ada kayak bisikan gitu sebelum Aegon datang. Jadi si Helena ini sudah punya firasat karena memang dia The Dreamer dan bisa melihat masa depan. Jadi gimana nih menurut kalian dari dua versi Blood and Cheese, novel dan versi series-nya? Mungkin HBO itu ingin mengurangi kesadisannya karena kan ini soal child atau anak-anak gitu. Kayak ya sedih aja gitu kalau misalnya sama plek-ketip-plek dengan versi novel-nya jadi kayak inappropriate aja gitu. Tetapi malah kehilangan keintensitas dan juga keseruan. Kengeriannya tuh kayak kurang dapet gitu yang versi series episode 1 kemarin ya teman-teman. Jadinya ya itu banyak yang kecewa dan banyak juga yang kayak hah udah gitu aja. Kayak gak berkesan aja gitu scene-nya. Padahal itu adalah tragedi paling memilukan sepanjang Dance of the Dragon. Oke teman-teman semuanya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos dan bagi itu like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Terima kasih.